Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Lilo dari kelas 6C Saya akan mempresentasikan hasil tanaman agulasi saya Laporan hasil percobaannya adalah Judul percobaannya adalah Percobaan agulasi vegetatif buatan pada tanaman kamboja Tujuan percobaan mempelajari cara melakukan vegetatif buatan Yaitu dengan cara agulasi pada tanaman kamboja Alat dan bahan yaitu solasi, pisau, gunting, benang, penggaris, pensil Dan dua tanaman dengan jenis yang sama dengan varian yang berbeda Yaitu tanaman kamboja merah dan tanaman kamboja putih Langkah percobaannya yalah potong bagian batang dari tumbuhan kamboja pertama Yaitu kamboja berwarna merah Dua, pilih batang yang sudah berkambium Yang ketiga, setelah dipotong ukur panjang dari batang bunga kamboja pertama Untuk mempermudah gunakan tali Yang keempat, selanjutnya ukur menggunakan penggaris Catat pada tabel yang telah disediakan Yang nomor enam, ukur diameter batang yang akan diakulasi Gunakan penggaris untuk mempermudah mengukur Nomor tujuh, selanjutnya Dari batang yang sudah dipotong, kita potong melintang Nomor tujuh, ukur panjang area okulasi Dari hasil memotong melintang batang pohon Nomor sembilan, lakukan hal yang sama pada tanaman yang kedua Nomor sepuluh, pada batang yang kedua Lakukan hal yang sama dengan cara mengukur diameter dari tanaman kedua Yang kesebelas, setelah itu potong kembali batang yang kedua Dengan cara yang sama seperti pada batang pohon yang pertama Nomor dua belas, ukur kembali panjang sayatan pada tanaman yang kedua Nomor dua, setelah kedua tanaman dipotong dengan cara melintang Menjatuhkan tanaman yang pertama dengan tanaman yang kedua dengan menggunakan solasi Nomor dua, pastikan kedua mata tunas dari tanaman yang pertama dan tanaman yang kedua menyatu dengan sempurna Nomor dua, inilah isinya kita akan melihat setiap rupunya Hasil stabil pengukuran batang okulasi Pengukuran okulasi dan keterangannya Panjang ujung batang okulasi tanaman A 13 cm Panjang ujung batang okulasi tanaman B 27 cm Diameter daerah batang okulasi tanaman A 4 cm Diameter daerah batang okulasi tanaman B 5 cm Panjang selatan tanaman A 4 cm Panjang selatan tanaman B 4 cm Tanggal dan keterangannya 30 Maret 2020 Pada hari ini dilakukan percobaan okulasi bagetati buatan pada tanaman kamboja berwarna merah dan kamboja berwarna putih Tanggal 31 Maret 2020 Menyiram tanaman 3 kali sehari dan diletakkan di bawah sinar matahari Tanggal 1 April Tanggal 1 April Menyiram tanaman 3 kali sehari dan diletakkan di bawah sinar matahari Tanggal 2 April 2020 Menyiram tanaman 3 kali sehari dan diletakkan di bawah sinar matahari Tanggal 3 April 2020 Tanggal 3 April 2020 Bunga pada tanaman kamboja berwarna merah Belum dapat menghasilkan dunas baru Namun saat ini tanaman dalam keadaan baik karena kedua mata dunas dari tanaman kamboja berwarna merah dan kamboja berwarna putih menyati dengan sempurna Hal ini dilakukan untuk menghindari pembusukan pada tanaman yang diokulasi Kesimpulannya adalah percobaan okulasi vegetatif buatan pada tanaman kamboja merupakan pilihan yang sangat tepat karena tanaman tersebut memiliki batang yang berkambium Keberhasilan dari suatu percobaan melakukan vegetatif buatan yaitu dengan cara Kalkulasi sangat ditentukan dari tanaman yang digunakan harus dari tanaman dengan jenis yang sama Dengan varian yang berbeda yaitu tanaman kamboja berwarna merah dan kamboja berwarna putih Teknik kalkulasi yang dilakukan secara benar yakni Dengan cara menggabungkan bagian tanaman bawah dan tanaman bagian atas yaitu endres Yang dimaksud dengan endres adalah mata tunas diambil dari cabang yang tumbuh ke atas tunas air Pastikan kedua mata tunas dari tanaman kamboja berwarna merah dan kamboja berwarna putih menyati dengan sempurna Hal ini dilakukan untuk menghindari pembusukan pada tanaman yang diokulasi Banyak hal yang mengakibatkan keberhasilan dari suatu percobaan okulasi Yang diantaranya dalam hal penampilan endres dan pada batang bawah dan juga dalam hal pemeliharaan media tanam Tabel analisis hak dan kewujudan merawat tumbuhan hak tanaman Ialah hak untuk hidup Kedua disiram setiap hari Ketiga diberi pupuk agar tumbuh subur Empat diberi sinar matahari Dan nomor lima dirawat hingga besar Kewajiban manusia ialah menjaganya dengan baik Meniramnya setiap hari Memberinya pupuk agar tumbuh subur Menaruhnya di tempat yang terkena sinar matahari Dan merawatnya dengan baik Deskripsi bagian-bagian tumbuhan Akar adalah al-jitur Batang adalah al-jitik Daun adalah al-warqa Bunga adalah al-faydah Buah adalah al-fakihah Dan duri adalah al-sit Dan tunas ialah yudlik al-nar Nomor deskripsi proses terkait jual beli Azat dan molekulasi Jual beli adalah salah satu transaksi Tukar-menukar barang yang mempunyai Si nilai Yang diwana salah satu pihak Menjual barang tersebut Dan salah satu pihak lain Membelinya sesuai dengan kesepakatan Proses jual beli Sang penjual mendapatkan uang Karena telah menjual tanaman hasil okulasi Miliknya Sang pembeli mendapatkan tanaman Hasil okulasi Karena telah membelinya Tanaman hasil okulasi telah terjual Karena banyak yang membeli tanaman hasil okulasi Sang penjual akan mengokulasi tanaman lebih banyak lagi Agar mendapatkan keuntungan Dan itu tadi adalah hasil presentasi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Lilo Sudah bagus presentasinya Ustazah mau bertanya Sudah berapa lama tanaman itu di okulasi? Ustazah Ustazah dari minggu yang lalu Seminggu berarti ya? Iya Berarti sudah terlihat apa belum hasilnya? Belum Belum Kira-kira menurutmu nanti hasilnya itu akan berhasil atau tidak? Menurut saya berhasil Kalau biasanya mengalami kegagalan itu karena apa? Karena ada yang salah waktu okulasinya Hanya itu saja? Apakah perawatan juga mempengaruhi? Enggak Oke Terima kasih Oke Kak Lilo Presentasinya sudah sangat baik Ustazah menanyakan tentang materi IPS ya Jika kamu sebagai pengusaha Seorang pengusaha tanaman okulasi Apa yang kamu lakukan supaya kamu mendapatkan pendapatan yang lebih besar? Mengopulasi tanaman lebih banyak lagi Kemudian setelah itu? Kemudian dijual Ke mana? Ke pasar-pasar gitu Pasar terdekat rumah kamu atau di pasar luar negeri? Di pasar terdekat rumah Oke Terima kasih Oke terima kasih Oke terima kasih Kak Lilo presentasinya keren ya Oke Ustaz dibukakan pada slide yang bahasa Jawa Yang tentang membuat iklan Nah seperti itu Nah Oke Ustaz minta tolong dijelaskan Dan bagaimana langkah-langkah pembuatan iklan tersebut Ya Oke terima kasih Buka langkahnya yalah Yang pertama Kirim gambar Pohon mangga Setelah itu Tulis Yang tersedia di toko tersebut Dan diberi alamat dan nomor telepon Satu Beri tabel Dan diberi warna Untuk efek yang digunakan Menggunakan efek lain Mungkin? Tidak Iju-ijunya itu Menggunakan apa? Menggunakan Yang ada di koreng Seceptul? Ya Yang ada Oke Ya oke baik Terima kasih Kak Lilo Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih.